Halo PISOKOR, selamat jumpa lagi di PISOK TRIPS Nah kita sekarang berada di Kota Bitung, Sulawesi Utara Dan kita mulai perjalanan Dari depan Jalan Tol Bitung-Munado di sebelah kanan ini Dan di kiri ini adalah Pelabuhan Petik Kemas Dan ini yang di sebelah kiri ini adalah Kompleks Pelabuhan Jadi selain Pelabuhan Petik Kemas Juga ada Pelabuhan Nusantara Dan Pelabuhan Samudera Nah jadi kalau ke arah air tembaga Di situ juga ada Pelabuhan Angkatan Laut Dan ini adalah Jalan Insinyur Sukarno Nah yang terlihat di sebelah kanan itu Itu adalah Masjid Ribatul Kulub Ini masih kawasan pelabuhan yang di sebelah kiri Dan pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelindo 4 Cabang Bitung Ini adalah Tugu dan kita bisa lihat di bawah itu Itu adalah Semento Nasar Kapal-kapal pelni yang tiba berangkat di pelabuhan ini Antara lain adalah KM Mahdoro Londa KM Sinabung Dan KM Labobar Nah bahkan pada penyelenggaraan Pesona Festival Selat Lembek Pada bulan Oktober Tahun ini Nah Pesona Selat Lembek ini diselenggarakan setiap tahun Pelabuhan ini kedatangan kapal pesiar Yang berkapasitas hampir 3000 Tepatnya adalah 2750 Yaitu MV Carnivala Luminosa Dan kita ke kanan sekarang Ini sudah di pusat kota Bitung Pusat bisnis Dan ini adalah Jalan Samratulami Nah ini dari dulu ini merupakan pusat bisnis Tetapi sekarang di kota Bitung sudah banyak ke tempat-tempat pusat bisnis baru ya Nah ke kiri itu ke arah Manado Sedangkan ke kanan itu ya itu ada pusat kotanya Di pasar ya Pasar Dan kita sekarang ini ke arah Ini namanya Jalan Intan Karena disini ya ini kita bisa lihat Ini sebelah kiri Sebelah kanan ini juga Banyak kios-kios Nah ini dinamakan Jalan Intan Karena disini dulunya Di sebelah kiri ini Ya mungkin itu gedungnya Yang kelihatan yang sebelah kiri itu Itu adalah bioskop Intan Teater Ya itu salah satu bioskop yang dulunya ada di kota Bitung Bersama dengan bioskop Bitung Teater dan Samudera Teater Tetapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi Ya sejak adanya Atau sejak era digital ini ya Dan sekarang kita sudah berada di Jalan A.A. Maramis Dan yang kelihatan itu Yang tadi itu adalah gunung dua sudara Dan ini orang sering menyebutnya Di daerah ini adalah daerah Perigi Dolong Nah Perigi itu adalah sumur Dan Dolong itu adalah dalam Jadi memang tempat ini agak berada di ketinggian Sehingga sumur-sumur ini Atau sumur-sumur di daerah ini Ya sangat dalam begitu ya Untuk bisa mendapatkan air Sehingga disebut daerah ini adalah Perigi Dolong Jadi ini adalah kecamatan Maesa Namun ya saya sendiri kurang jelas Ini adalah kelurahan Bitung Timur, Bitung Tengah Atau Bitung Barat Atau mungkin kelurahan yang lain Dan memang kalau di kota begini Ya batas-batas kelurahan itu Tidak terlalu jelas ya Tapi ini jalan Ya jalan belakang Begitulah Jalan A-Amaramis Dan di kiri kanan ini Di sebelah kiri ini adalah SMK Negeri 1 Bitung Dan di sebelah kanan adalah SMK Negeri 2 SMK Negeri 1 Bitung itu dulunya adalah SMIA Bitung Sedangkan SMK Negeri 2 Bitung adalah STM Bitung Ya jadi kita sekarang dari timur Mengarah ke barat Dan di sebelah kanan ini Ada kelenteng Ada kelenteng Namanya kelenteng Sengmugong Miao Dan di belakangnya itu juga ada SMK Nah jadi di kota Bitung itu selain jalan utama yang tadi Ada juga jalan alternatif seperti ini Tetapi keduanya besar-besar begitu Ya dan Seperti ini keadaannya Nah di sebelah kanan yang kelihatan itu Itu adalah rumah dinas Rumah dinas wali kota Bitung Yang saat ini adalah Insinyur Mauritsman Tiri Master of Management Dan di belakang rumah dinas wali kota itu ada perumahan wali kota Dan kita sekarang memasuki jalannya agak sempit Dan jalan ini Ya tadinya dikenal dengan nama jalan 46 Tetapi kalau lihat di map Di google map itu Kita mulai dengan jalan 45 Kemudian jalan 46 Tetapi setahu saya jalan ini dinamakan Jalan SH Sarundayang Yang adalah mantan wali kota Bitung Dua periode lebih Bahkan mulai dari kota administratif Sampai ke kota Madia dan kota Bitung ya Dan juga sebagai mantan gubernur Sulawesi Utara Dua periode Tetapi sudah almarhum Nah disini kalau tidak berawan Kita bisa melihat dengan jelas Gunung Dua Sudara Tetapi dari posisi ini Kita tidak melihat Itu sebagai dua gunung Tetapi hanya satu gunung Yaitu Gunung yang kecil Jadi Gunung Dua Sudara itu terdiri dari Dua gunung yang berdekatan Yang besar itu berada di sebelah utara Dan yang kecil yang berada di sebelah selatan Nah dari posisi ini Masih belum kelihatan Itu sebagai dua gunung Tetapi kalau ke sana lagi Kita akan melihat Dua gunung ya Sehingga itu disebut Dua Sudara Dua Bersaudara Begitu ya Nah pisau Sampai disini dulu Jumpa kita di video ini Dan kita akan lanjutkan Di video berikutnya Terima kasih Bye Bye